Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video Ngulik Saham Profita Institute Earn more to give and invest more. Pada video kali ini, kami 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan, kita ngulik saham Sido. Saham Sido ini pernah kita bahas di tanggal 27 Oktober kemarin. Kulian saham Sido ada di kolom deskripsi. Silahkan nanti dilihat. Sekarang mari kita kulik saham Sido-nya di posisi teraktual. Jadi teman-teman, saham Sido ini sudah membentuk pola bullish divergen, yaitu saat harga saham turun, tetapi MACD naik. Nah ini kan, nah ini. Jadi ini nggak sesuai. Ini harganya turun, tapi MACD naik, maka itu menarik. Dan kalau kita menggunakan teori divergen, maka kapan belanja? Yaitu belanja pada saat MACD motong garis 0 dan diiringi volume yang cukup. Atau volume dari atas MA20. Dan kalau kita lihat di saham Sido ini, pada tanggal 28 Oktober, inilah muncul sinyal beli. Yaitu MACD memotong garis 0 dan volumenya tinggi. Maka ini beli. Tetapi harganya justru sideway dan malah turun, gitu kan? Malah sempat turun. Meskipun sekarang harganya kembali ke harga penutupan tanggal 28 Oktober itu. Nah, sekarang mari kita kulik, teman-teman. Apakah ini masih akan berpotensi naik atau nggak kuat dan akan turun, gitu kan? Mari kita perhatikan doanya dulu, teman-teman. Doanya kita bagi. Kita pakai menu rectangle. Mungkin kita bisa buat seperti ini, teman-teman. Yang sederhana saja. Nanti teman-teman bisa lihat belakangnya seperti apa. Ini saya gunakan seperti ini supaya durasinya nggak terlalu panjang. Kita gunakan pada saat turun ini dari tanggal 2 November sampai hari ini, 10 November. Ada apa? Kita lihat, teman-teman. Kita lihat asingnya bersaat sideway ini asingnya akumulasi sangat gede sekali. XL akumulasi, X-Relax akumulasi. Ini menarik. Kemudian all-nya kita lihat. All-nya ini juga akumulasi, top 3-nya. Dan ada yang menarik, yaitu DP beli tanpa jual 4 miliar dan FS beli 1,6 miliar tanpa jualan. Ini tanda menarik. Ada yang beli miliaran tanpa jual. Jadi kalau ini kita tulis, maka ini ada kita kasih tulisan akumulasi. Asingnya itu XL akumulasi, teman-teman. Jadi saat sideway ada akumulasi. Kemudian pada saat naik ini ada apa? Dari tanggal 18 Oktober sampai tanggal 1 November. Mari kita perhatikan pada saat naik ini all-nya itu akumulasi. Dan kalau kita perhatikan jumlah sekuritasnya ini juga akumulasi. Karena yang beli itu sedikit, sementara yang jualan itu banyak. Maka ini bisa kita katakan akumulasi. Dan ada sekuritas BB beli tanpa jual 8 miliar di harga 6,98. Maka ini menarik. Kemudian asingnya kita cek. Asingnya ini all-nya ini secara umum dia netral karena ini 241 jualan, belanja 238. Tetapi yang menarik adalah adakah Z di sini beli tanpa jual 6,9 miliar di harga 7,27. Maka ini juga menarik. Maka pada saat naik ini bisa kita katakan ini ada akumulasi, teman-teman. Ada akumulasi. Kemudian asingnya ada yang beli tanpa jual. Topnya beli tanpa jual. Ini menarik, teman-teman. Asing topnya beli tanpa jual ini menarik. Maka bagi teman-teman yang naksir saham Sido muncul, menurut saya ini masih menarik. Masih belum downtrend. Masih belum jebol support. Kalau kita ngomongin support, maka kita bisa gunakan supportnya di MA20. Nah, ini kita gunakan supportnya MA20. Kemudian kalau kita ngomongin target, maka target terdekatnya kita bisa gunakan ini, teman-teman. Di area sekitar 980-an. Ini target terdekatnya atau paling terakhir 900, 900 bulut ini. Karena di sini ada support, ini kita gunakan ini. Kita gunakan support ini sebagai resisten di angka 900. Kemudian kapan belinya? Nah, kalau teman-teman kapan belinya, maka ada beberapa opsi. Opsi pertama, teman-teman bisa mulai nyicil. Bisa mulai nyicil, karena ini masih fase sideway. Kemudian, dan ini sudah murah. Stokastiknya ini sudah di area 30 tujuan. Jadi teman-teman bisa mulai nyicil. Bisa mulai nyicil, beli-beli saham Sido ini. Kemudian kalau opsi kedua itu menggunakan MA, teman-teman bisa menunggu MA 20 memotong MA 60. Nah, ini karena ini sudah berciuman nih. MA-nya sudah berciuman. Itu opsi keduanya. Opsi kedua, teman-teman bisa menggunakan MA 20 memotong MA 60. Kemudian opsi ketiga, teman-teman bisa menggunakan ACE. Nah, ini. Ini ACE-nya sudah cakep nih. Sudah warna biru nih. Sudah dekat MA 13 nih. Jadi, opsi ketiga, teman-teman nanti bisa menggunakan ACE saat menentukan kapan waktunya beli. Jadi, saat ACE-nya berwarna hijau dan memotong MA 20, volumenya cukup. Kemudian, MA 60-nya di atas 0. Maka, ini teman-teman bisa beli. Jadi, ini bisa dikatakan kalau menggunakan ACE tinggal nunggu ACE-nya warna hijau aja. Nah, itulah teman-teman bahasan tentang Sido. Bagi teman-teman yang masih baru belum paham tentang apa itu saham, bagaimana analisa saham, Profita memiliki kelas privat. Berikut informasi tentang kelas privat Profita, teman-teman. Saya akan share informasi tentang kelas privat Profita dulu, teman-teman. Jadi, inilah kelas privat Profita, di mana kelas ini cocok bagi siapa saja, bagi yang masih pemula, yang masih nol putul, maupun yang sudah trading, tapi belum nyaman, masih sering cut loss, dan seterusnya. Kelas privat Profita ini membahas mulai dari definisi saham, teman-teman. Jadi, definisi, gom-shark, e-reward, dan seterusnya. Typical trading yang cocok dengan aktivitas, dan seterusnya. Kemudian juga ada materi inti meliputi dari pertanyaan, lima pertanyaan dasar, yaitu beli saham apa, kapan beli, kapan jual, berapa harga beli, berapa harga jual. Termasuk juga ada materi tentang money management dan skil logis trading. Jadi, kelas privat Profita itu sangat lengkap materinya, mulai dari nol sampai mampu melakukan analisa hingga cuan. Kenapa privat Profita? Karena yang pertama, bahasanya disampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana, istilah-istilah yang membumi, bukan pakai bahasa langit yang nggak dinerti. Jadi, mudah dipahami oleh siapa saja. Yang kedua, waktunya fleksibel dan one-on-one. Ini yang menarik, dan kayaknya nggak ada di kelas lain, selain Profita, waktunya fleksibel dan one-on-one. Artinya, satu peserta itu satu mentor. Nanti teman-teman bisa janjian nih sama mentornya. Kapan kita mau mentoring nih? Jadi, sangat cocok bagi teman-teman yang sangat sibuk. Yang ketiga, materinya berupa video yang mana video ini bisa diulang-ulang. Sehingga teman-teman kalau lupa, tinggal kulik-kulik lagi videonya, kemudian dipelajari lagi. Dan yang keempat, ini juga menarik, ada rekaman sesi mentoring. Jadi, pada saat mentoring, itu akan direkam dan rekamannya diberikan kepada peserta. Sehingga teman-teman nanti kalau lupa, tinggal dikulik lagi kemarin, ah ya, masalahnya ya, kenapa ya? Saya belum jelas ya, nanti itu bisa dikulik lagi dari rekaman sesi mentoringnya itu. Dan yang paling menarik adalah nomor lima dan nomor enam ini, yaitu peserta dijamin bisa melakukan analisa hingga cuan. Kalau nggak sampai bisa melakukan analisa hingga cuan, uangnya akan kita kembalikan 100% utuh. Menarik bukan? Dan fasilitasnya juga nggak main-main, teman-teman. Yang pertama, free join channel rekomendasi saham harian Profita. Tadi yang ada di awal video ini. Jadi, teman-teman nanti bisa masuk ke channel itu free, nggak ada biaya lagi, dan memang channel itu khusus untuk alumni Profita. Teman-teman nanti bisa ngulik-ngulik saham yang sudah dikulik sama tim Profita, tinggal dianalisa sedikit, kemudian disuaikan dengan tipikal tradingnya. Enak bukan? Yang kedua adalah free join live trading Profita. Jadi, Profita itu ada event live trading di jam bursa, yang mana teman-teman nanti bisa ikut dan bertanya bagaimana sih dengan analisa saham di saat jam bursa sedang berjalan. Asik banget. Yang ketiga, free konsultasi personal dengan tim Profita. Dan ini kayaknya nggak ada di tempat lain. Jadi, teman-teman nanti bisa jabri langsung dengan mentornya bagaimana analisa saham ini, saham ini potensinya gimana, dan seterusnya bisa jabri-jabri langsung. Yang keempat, free update materi baru bilang ada. Jadi, teman-teman jangan khawatir di Profita itu bayar sekali untuk seterusnya. Profita sudah ada sejak tahun 2016, tapi privat online ini ada sejak pandemi tahun 2020. Oke, yang kelima adalah free join ruang diskusi Profita, yaitu adalah grup alumni Profita, yang mana teman-teman nanti di situ bisa tanya-tanya, bisa diskusi dengan sama trader alumni Profita. Menarik bukan? Apabila teman-teman tertarik, silakan kontak nomor 08203-789-5928. Demikian informasi tentang kelas Profita di Profita. Sekarang kita simpulkan nih. Kesimpulannya, saham Sido muncul itu masih menarik, karena ada akumulasi dan sudah divergen. Kita tinggal tunggu meledaknya saja, kita tinggal tunggu naiknya saja. Bagi teman-teman yang tertarik dengan saham Sido, ada tiga opsi untuk beli. Yang pertama bisa mulai nyicil, karena masih fase sideway, stok asik di area 30-an. Opsi kedua, nunggu MA20, motong MA60. Dan opsi ketiga, kita bisa nunggu ACE berwarna hijau. Nah, itulah teman-teman. Dan jangan lupa support-nya itu, support yang pertama itu di MA20. Gunakan MA20 yang kurva warna kuning, dan support selanjutnya itu kita ada di bawah. Ini kita gunakan, nah di 630-an itu support terjauhnya. Targetnya di area 900-an. Demikian informasi tentang ngulik saham Sido. Saya tak lupa selalu mengingatkan, perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih.